Target Indonesia yang pertama adalah mengambil timur-timur terlebih dahulu. Mengapa penting mengambil timur-timur itu? Kita tahu sekali saat ini Australia sedang mengembangkan kekuatan militernya dua kali lipat dalam lima tahun ke depan. Dimana bagi Australia, ancaman dari sisi utara adalah Indonesia. Sejak hari pertama adanya negara Australia, mereka meletakkan ancaman dari utara adalah Indonesia. Dimana kalau Indonesia menjadi negara super power di tahun 2045, maka Australia makin terancam. Lalu sebelum semua itu terjadi, pasti Australia akan cari masalah dengan Indonesia. Dan masalah itu dimulai dari sisi paling lemah di dalam wilayah terdekat Indonesia, yaitu timur-timur. Timur-timur mungkin secara alam sudah miskin. Namun Indonesia untuk timur-timur itu bukan kekayaan alamnya kalau mau diambil. Namun keluasan wilayahnya yang akan membuat teritorial Indonesia menjadi lebih luas dan lebih aman. Karena tidak ada lubang lagi yang bisa dimasuki lawan. Bagaimana kita mengambil timur-timurnya? Caranya? Ada banyak strateginya. Kita urai. Kita jalankan langkah pertama dan kedua seperti dalam informasi video narasi sebelum ini. Yaitu memakai diplomasi hutang, memakai pinjaman, membangun proyek yang lama balik modalnya. Lalu kita lakukan strategi perang hibrida. Seperti apa yang Rusia lakukan dengan mengambil Crimea di tahun 2014. Apa yang dimaksud dengan perang hibrida? Perang hibrida adalah perang strategi militer yang menggunakan gabungan antara perang politik, juga memandukan perang ideologi, perang kepedudukan, perang dunia maya untuk mempengaruhi dengan fake news, berita palsu, diplomasi, lawfare, dan intervensi politik. Kalau dalam pandangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dimaksud dengan ancaman hibrida adalah dalam Permenhan No. 14 2023 tentang Strategi Pertahanan Negara, ancaman perang hibrida adalah ancaman yang bersifat kombinasi antara ancaman militer dan ancaman non-militer. Apa itu ancaman non-militer? 1. Perang ideologi 2. Perang politik 3. Perang ekonomi 4. Perang sosial budaya 5. Perang teknologi informasi 5 perang atau 5 warfare inilah yang akan kita jalankan pertama-tama di timur-timur. Seperti Crimea yang diambil Rusia di tahun 2014, itu strateginya pakai hybrid war. Begini ceritanya, sejak tahun 2000 Putin merancang pengambilan Crimea ini. Samalah seperti saat ini kita merancang mengambil timur-timur. Dalam perang budaya, maka strateginya adalah dipromosikan bahasa Rusia. Dimana pada saat tahun 2014, ternyata 60% penduduk Crimea sehari-hari berbahasa Rusia. Kemudian menikahkan orang Rusia dengan penduduk setempat dan banyaknya proyek-proyek Rusia di Crimea yang membawa tenaga kerja Rusia yang membuat mereka berketurunan Rusia menikah di sana. Ketika hal itu tercapai, tanpa bedil-bedilan Crimea masuk ke wilayah Rusia seperti saat ini. Kemudian, Rusia juga sedang melakukan hybrid war ini di 20% wilayah Ukraina yang sudah diambil Rusia dan sedang dilakukan hybrid war. Dan diperkirakan 10 tahun dari sekarang, Rusia akan menambah 4 wilayah baru di Ukraina tadi yang akan masuk ke wilayah Rusia dengan populasi berbahasa dan berdarah Rusia mayoritasnya. Sejak 3 tahun ini, di sisi lain, Turki, Erdogan juga melakukan hal yang sama dengan wilayah Turki sisi timur. Dimana di sana ada kaum Kurdi yang bercita-cita ingin merdeka dan membentuk negara Kurdistan. Apa yang Erdogan lakukan? Turki menekan 5% masuk ke wilayah Surya dan melakukan hybrid war di sana. Kalau Rusia sudah masuk 20% wilayah Ukraina, maka Turki sudah masuk 5% ke wilayah Surya dan melakukan hybrid war dengan wilayah yang diklaim milik kaum Kurdi. Yang ditarget dalam 10 tahun ke depan oleh Turki menjadi mix dengan warga Turki, keturunan Turki, sehingga gerakan kemerdekaan Kurdistan hilang. Jadi sahabat, ayo siapa yang mau ke timur-timur, mau berdagang di sana, mau berusaha di timur-timur, Anda dapat pinjaman lunak 0% dari pemerintah dan bawa keluarga juga ke sana. Kalau Anda bujangan, nikahlah dengan banyak orang di Timur Leste, dengan orang timur-timur. Dan nanti di tahun 2023, Timur-timur akan kembali ke Indonesia dengan lebih benar dan dengan kesadaran sendiri. Percayalah. Peace. Terima kasih telah menonton!